Tanah ini kita punya mama, tanah Papua ini kita punya mama Bagaimana kalau mama di rumah, bangun pagi mulai masih di tempat tidur, kita ludah dia pemuka dan ludah pinang Dia bangun ludah dia, keluar dia kerja dapur, kita ludah dia Dia punya muka seperti apa, terus perasaan kita bagaimana Tanah air ini kita punya mama Jadi jangan ludah pinang sebarang Jangan buang sampah sebarang Mari kita sama-sama jaga kebersihan tanah ini Dimulai dengan tidak ludah pinang sebarang, tidak buang puntung rokok sebarang Dari tempat sampah buang disitu Jadi kalau kita orang Papua sudah jaga kebersihan tanah ini Orang lain yang datang sebagai tamu bikin kotor, kita punya hak marah dia Kan dia tidak betah, dia pulang Karena orang Papua ini terlalu kebersihan Saya bikin ini tidak bisa, saya bikin ini tidak bisa Kalau dia marah, kita lapor polisi Polisi periksa, dia yang salah, dia buang sampah sebarang Jadi Pak Filet masuk penjara karena tanah, karena mama ini ya Ya, tapi saya mungkin berjuang sefrontal, langsung depan Teman-teman yang tidak berani frontal Salah satu bagian dari perjuangan tanah Bukan frontal, tapi kan apa Apa, frontline Yang perjuangan yang damai, perole lain Ya, damai tapi di depan Ya Ya, teman-teman yang tidak berani terang-terangan seperti saya Bisa dengan cara Mari jaga kebersihan tanah ini Itu juga perjuangan Kalau tanah ini bersih, indah dilihat Turis banyak senang kemari Dan kita juga dapat income Orang-orang yang datang Terima kasih